Hai dan jangan lupa bagi teman-teman yang ingin memasang kampas kopling ini ada yang bilang harus direndam dulu beberapa menit Assalamualaikum balik lagi di channel popo otomotif jadi pada video kali ini saya akan mereview secara singkat kampas kopling untuk Satria 2 tak Nah untuk Satria 2 tak saya menggunakan merek Nepon sebagai substitusi dari spare part original dari Suzuki nah karena kita tahu ya untuk harga dari kampas kopling ini sangat lumayan kisaran 350.000 rupiah Nah teman-teman jika tidak menggunakan part original bisa menggunakan substitusi atau pengganti dari merek Nepon ini nah selain merek Nepon di pasaran banyak juga misalkan dari part racing TDR ada juga yang misalkan menggunakan spare part atau kampas kopling dari sujukis mesh itu bisa digunakan hanya untuk sujukis mesh dia cuma terdapat empat kampas kopling jadi ketika kita membeli kampas kopling sujukis mesh kita akan kekurangan satu kampas kopling nah cara mengatasinya teman-teman bisa membeli dua pak langsung sisanya untuk cadangan bisa juga menggunakan kampas kopling yang lama untuk yang kurang-kurangnya jadi hanya kurang satu nah kembali lagi untuk kampas kopling Nepon ini memang dia produk Jepang ya nah ini rekomendasi dari mekanik saya menggunakan kampas kopling ini dan untuk detailnya bisa teman-teman lihat di dalam satu kemasan itu terdapat lima kampas kopling nah untuk detailnya kira-kira seperti ini lumayan tebal untuk kampas koplingnya jadi permukaan atas dan bawah hampir sama dan jangan lupa bagi teman-teman yang ingin memasang kampas kopling ini ada yang bilang harus direndam dulu beberapa menit ini menggunakan oli supaya eh si kampas koplingnya bisa apa ya sedikit mengembang lah jadi tidak terlalu kasar permukaannya nah untuk harga kampas kopling ini Hai kisaran 90.000 rupiah di online shop Nah tentu sangat berbeda jauh dengan yang original harganya 350.000 jadi teman-teman bisa hemat biaya tapi kembali lagi ketika kita membeli spare part tentu akan mengalami kebingungan apakah kita menggunakan spare part original apa ke substitusi dari merek lain saran saya itu kembali lagi ke kebutuhan teman-teman dan juga kembali lagi ke budget yang kita miliki tapi alangkah lebih baik sebelum kita membeli suatu spare part lebih baik kita tanya-tanya dulu entah itu ke mekanik atau teman yang lebih berpengalaman bisa juga kita mencari informasi seperti di YouTube ini hai 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 hai